Pemirsa Puluhan Umat Islam Jemaah Zikir Kalimat Taibah di Aceh merayakan peringatan Satu Muharam di Puncak Gunung, Kejamatan Tangse, Kabupaten Pidi. Dalam kegiatan tersebut, mereka turut juga mengibarkan bendera Kerajaan Aceh Alam Pedang, bendera tersebut sebagai lambang perdamaian. Beginilah detik-detik peringatan Satu Muharam 1446 Hijriyah, serta pengibaran bendera Kerajaan Aceh Alam Pedang di Puncak Gunung Lam Senong, Kejamatan Tangse, Kabupaten Pidi. Peringatan Satu Muharam tersebut berlangsung khidmat, yang diawali dengan pelaksanaan ibadah Salat Dhuha berjamaah, zikir, serta menaikan bendera. Pimpinan Zikir Kalimat Taibah di Aceh Tengku Saiful Alam menyebutkan, peringatan Satu Muharam 1446 Hijriyah dilaksanakan sebagai kebangkitan kembali Islam di dunia, sekaligus simbol perdamaian serta menghindari perpecahan. 1446 Hijriyah adalah di situ, wujudnya kebangkitan Islam. Kita berdoa supaya Islam ini bangkit. Kebangkitan Islam bukan perang, kebangkitan Islam bukan darah mengalir nyawa melayang, tapi kebangkitan Islam adalah kehidupan yang penuh kedamaian dan perdamaian. Wujudnya perdamaian, wujudnya damai di seluruh bangsa di dunia ini adalah kebangkitan Islam. Kitmatnya perayaan Satu Muharam juga dirasakan oleh para jamaah, yang hadir langsung di Gunung Belantara di kawasan Tangsi tersebut. Kesannya damai dan teram nyaman, kalau kita laksanakan di tempat lain mungkin tidak damai. Di sini pun suasana sejuk. Dan di sini semua kita buat-buat ibadah, tidak ada gangguan apa-apa. Hati kita, apa yang kita membuat dalam ibadah, fokus. Perayaan sekaligus peringatan Satu Muharam 1.446 hijriah yang dilaksanakan jamaah ini, merupakan kali perdana yang sengaja berlangsung di kawasan hutan, dan kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Pidi, Syukri Syaribuddin, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!